Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan mewawancari beberapa narasumber dari beberapa SD yang mengikuti acara Mabit di Pondo Pesan Tengah Al Munawara Langsung saja kita ke narasumber pertama Siapa namanya deh? Bipana Boleh tahu berasal dari sekolah mana? Sekolah SD62 Kelas berapa sekarang? Kelas lima Rencana nih ikut lomba apa untuk perlombaan kali ini? Lomba pidato Udah ada persiapan belum nih? Udah Oke terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Infadzatun Hakim dari MI Al-Ikhwan Sekarang berada di kelas berapa? Enam Rencana untuk Mabit kali ini ikut lomba apa nih? Ikut lomba tilawah Solat jenazah Solawat Udah ada persiapan belum nih untuk perlombaannya? Alhamdulillah udah ada Terima kasih ya Assalamualaikum perkenalan dulu dong Nama saya Daswira Dwi Afifah Kelas 5A Berasal dari sekolah mana nih? 84 Untuk acara lomba Mabit ini mau ikuti lomba apa nih? Solawat Kira-kira udah ada gak persiapannya? Udah Alhamdulillah makasih ya Dwi boleh perkenalan dulu? Nama saya Rahman Hidayat Berasal dari sekolah mana nih? 49 pekan baru Sekarang kelas berapa? 5 Rencananya untuk Mabit kali ini mau ikuti perlombaan apa nih? Tilawah Udah ada persiapan belum? Sudah Terima kasih Assalamualaikum perkenalan dulu nih ke kamera Perkenalkan nama saya Nia Kirana Asal dari MI Alikwan Sekarang sedang berada di kelas berapa nih? Kelas 6 Kak Sama ini mau ikuti lomba apa lagi? Lomba pidato Kak Udah ada persiapan belum untuk lomba pidatonya? Insya Allah Assalamualaikum Bu Boleh perkenalan dulu ke kamera Bu? Waalaikumsalam Nama saya Mifella Yunita dari MI Al Bukhari Oke Bu Kalau boleh tahu nih Bu Berapa peserta yang Ibu bawa dari sekolahnya? Itu sekitar 20 orang kayaknya Oke Bu Bagaimana nih Bu pendapat Ibu tentang Mabit yang diadakan di Pondok Pesatria Al Munawara nih Bu? Luar biasa Soalnya saya kan masih baru berkecimpung di dunia pendidikan Jadi ini baru pertama kali ngikutin Mabit Dan kesan pertamanya memang luar biasa Apa nih Bu harapan Ibu kepada anak-anak yang Ibu bawa untuk mengikuti lombanya? Mudah-mudahan anak-anak ini ke depannya bisa mempunyai minat untuk bisa melanjutkan sekolah jadi pesantren Dan memiliki minat yang besar memang untuk ke pesantren Terima kasih Ibu waktunya Assalamualaikum Pak, boleh perkenalan dulu Pak? Waalaikumsalam, perkenalkan nama saya Tarminji Harahap Saya guru di SD Anugrah di Jalan Kaposari, Kota Pekanbaru Kalau boleh tahu nih Pak, berapa peserta yang Bapak bawa untuk acara Mabitnya? Insya Allah, semua peserta kita dari SD Anugrah ada 17 orang Dan 9 orang perempuan, 11 orang laki-laki Bagaimana ini Pak, menurut Bapak Mabit yang diacarakan di Pondok Pesantren Al Munawara ini? Alhamdulillah, ini sebenarnya sudah sangat mendukung dan sangat bagus acara ini Karena ini sebagai motivasi untuk anak-anak kita Sekaligus untuk memberikan anak-anak kita pelajaran bagaimana kehidupan di Pondok Pesantren Walaupun cuma 2 hari ya kan? Tapi sudah pengalaman yang sangat berharga untuk anak-anak kita Apa nih Pak, harapan Bapak kepada anak-anak yang Bapak bawa untuk berlomba pada Mabit kali ini? Ambil lah, ambil lah pelajaran sebanyak-banyaknya di sini Beginilah kehidupan di Pondok Pesantren Kemudian, apabila dapat juara, Alhamdulillah Kalau tidak dapat juara, jangan berkecil hati Karena ini adalah bahan pelajaran untuk kita semua Terima kasih Pak Assalamualaikum, boleh tahu siapa namanya? Assalamualaikum, nama saya Atika Zakiyah Chayadi Dari Min 1 Bukan Baru, Kampus 2 Rombai Pada acara Mabit kali ini, ngikuti lomba apa saja? Cermat sama solawat Sudah selesai lombanya? Cermat sudah Bagaimana nih rasanya selama mengikuti lomba cermat? Senang sih, ini bisa juga jadi pengalaman dalam hidup juga ada di Pesantren Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum, boleh perkenalan dulu ke kamera? Assalamualaikum salam Halo, nama saya Najoga Siputri Saya kelas 6 SD dari SD Anograph Plus Mengikuti lomba apa nih di acara Mabit kali ini? Ini lomba puisi Sudah selomba? Sudah Bagaimana rasanya setelah mengikuti lombanya? Agak dudukkan dan panik juga Tapi senang kan setelah mengikuti lombanya? Senang Apa nih harapannya setelah ikut lomba ini? Cuman harapan menang Itu aja Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum perkenalan dulu Assalamualaikum, nama saya Fatih berasal dari SD Anograph Di acara Mabit kali ini mengikuti lomba apa Ajanif Fatih? Terdekat selamat Salat jenazah 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 Gimana? Udah selesai belum lomba-lombanya? Udah Udah Bagaimana perasaan yang selama ikuti beberapa lomba nih? Rasanya senang bisa mengikuti lomba Tidak bisa terpaksesifasi dalam Mabit Terus apa nih harapannya selama ikuti lomba ini? Bisa melambangkan sama sekolah Baiklah sekian wawancara untuk hari ini Saya Najumia Pipa Menundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pelamat Pali sembilan Kurang betul adalah Kurang betul adalah Terima kasih.